selamat menikmati langsung saja yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi yang akan dijelaskan oleh Iwan Muhammad negosiasi bisnis adalah suatu ketemuan antara Gwini Bidu atau dua kelompok pengusaha yang saling bertukar pikiran atau menawarkan subjek niaga yang bertujuan untuk tercapainya suatu tujuan dagang atau kontrak dagang antara dua kelompok pengusaha sebuah sukses bernegosiasi untuk mencari kesepakatan atau kerja nilian yang saling menguntungkan pada kedua belakang maka tawar-menawas atau bernegosiasi wajiblah buka agar kemenangan menjadi yang bersama ada beberapa alasan untuk bernegosiasi yang pertama untuk mengkonkripkan masalah yang masih abstrak atau komunitas yang kedua adanya sikap tidak mau kalah karena semua orang tidak mau di investasi dan tidak mau dipaksa yang ketiga adanya permasalahan yang wajib diselesaikan dengan mata selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe negosiator jadi ada 4 tipe negosiator yang pertama itu adalah negosiator curang jadi kita itu harus berhati-hati dengan negosiator curang karena di dalam benang seorang negosiator curang itu yang ada hanyalah bagaimana ia bisa mengenangkan negosiasi itu dengan cara apapun dan mengawalkan segala cara lalu yang kedua ada yang namanya negosiator profesional jadi seorang negosiator yang profesional itu tahu bagaimana memenangkan sebuah negosiasi dengan baik tahu banyak hal, banyak ilmu tentang hal yang sedang dinegosiasikan yang ketiga negosiator bodoh negosiator bodoh ini adalah negosiator yang menginginkan ketidak kekalahan di antara dua belah pihak maupun pihak dirinya sendiri dan pihak lawan yang keempat ada negosiator naif negosiator naif di sini, dia tidak menguasai ilmu yang sedang dinegosiasikan jadi dia cenderung menerima apa keputusan dari lawan negosiasi, yang pertama adalah senyum salam dan siapa meski sebatas senyuman, tapi senyum salam dan siapa bisa menjadi bersegitu dalam lawan pembicaraan atau negosiasi bisnis kedua ada pahami karakter konsumen yang dari solusi jika kita bertemu dengan konsumen, tentu kita harus mencari tahu karakteran seperti apa dan terlalu kita harus mencari tahu solusi yang bisa diselesaikan dengan cara apa ketika ada sampaikan penggunaan produk anda, kita harus memberitahu apa kegunaan dari produk kita dan menjadi suatu nilai plus untuk produk kita sendiri keempat adalah menjadi pendengar yang baik selama bernegosiasi kita harus menjadi pendengar yang baik dan menjadikan produsen kita adalah sebagai teman sendiri atau sahabat lima ada tawar-tawar, yaitu tawar-tawar adalah tawar-tawar yang ajar dan nanti terjadi setiap negosiasi enam adalah membuat konsumen menjadi loyal membuat konsumen menjadi loyal kepada kita, mempulsa juga gampang dalam arti yang konsumen akan loyal ketika sudah menggunakan produk kita lama dan sudah menjaminnya tips saya untuk negosiasi di sini adalah merupakan kesepakatan kita untuk membuat konsumen menjadi loyal kepada kita jadi disini saya akan mempresentasikan mengenai proses negosiasi jadi menurut KES, proses negosiasi itu akan dibagi menjadi tertahap yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua kontak pertama yang ketiga ada konsultasi, yang keempat ada konsiliasi lalu yang kelima ada implementasi, yang keenam ada peninjauan negosiasi untuk yang pertama yaitu pengenalan, yang merupakan terkait dengan bagaimana kita mencari informasi mengenai negosiasi apa yang akan dibicarakan yaitu ada kontak pertama, jadi kontak pertama ini merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak pada saat melakukan negosiasi lalu yang ketiga yaitu ada konflotasi jadi konflotasi ini tahap saling berargumentasi tahap ini juga disering disebut tahap perdebatan lalu yang kelima yaitu ada tahap konsiliasi jadi tahap konsiliasi ini merupakan tahap saling melakukan proses tawar-penawan kita menawarkan apa dan pihak lawan itu menanggapi apa atau menanggapi respon kita lalu yang kelima yaitu ada implementasi merupakan tahap peran atau tindakan yang diperlukan agar sukses dalam berorganisasi lalu yang keenam yaitu peninjauan negosiasi jadi peninjauan negosiasi ini merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi baik teman-teman cukup sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya kami minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Saya akan melakukan kredit untuk pengembangan usaha saya Kalau boleh tahu usaha ibu apa ya? Usaha saya itu usaha utama yang terbuat dari bahan matik dengan kain yang kamu buat Jadi intinya saya ingin pengembangan usaha saya Kalau boleh tahu pengembangan yang akan ibu lakukan apa? Saya akan membuang produk lebih banyak dan mempimpunnya ke negara-negara tetap Kalau boleh tahu atas nombor itu siapa? Atas nombor acara Ini untuk kasih lelah-lelah berusaha saya dan contoh yang terakhir Kalau begitu, boleh saya dirimu Kalau boleh tahu ibu ini mau pinjam berapa ya? Pencahannya saya akan pinjam 200 juta rupiah Bentar ya, saya itu dulu Mohon maaf ibu kalau dana yang dipinjam 200 juta rupiah Kami, kami kebelakangan Karena kami yang ibu jalankan Belum tentu dapat membalikkan maksimisan jualan 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 Kalau dinaikin sedikit 170 juta rupiah Bagaimana kalau 140 juta rupiah 140 juta rupiah 140 juta rupiah Naikin sedikit lagi bisa maaf Berapa? Ada 140 juta rupiah Jadi 140 juta rupiah Apakah kami sejarah? Ya, saya akanuhi saya para Soalnya itu, kerjakanan yang berpikir Untuk kita berkuali wajib Cuma suara 144 juta rupiah Hidupnya, dikakukkak Tapi, apakah kami sejarah 144 juta rupiah hai 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 alam untuk mengambilkan umumnya besok untuk bisa kembali lagi ke bank ini situasi di uang satu sepatu sejuk ny years hai Hai Cukup, makasih.